Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara daftar prakerja pertama kita buka aplikasi browsernya bisa google chrome bisa aplikasi yang lain setelah itu kita search prakerja prakerja lalu kita pilih daftar sekarang nah disini diminta masukkan alamat email untuk alamat email bila sudah terdaftar maka tidak bisa didaftarkan lagi disini passwordnya harus penggabungan huruf dan angka jadi misalnya muhammad01 atau muhammad01 passwordnya dibawahnya juga konfirmasi passwordnya harus sama muhammad01 seperti ini saya akan contohkan seperti ini saya akan contohkan jadi passwordnya disini muhammad01 bawahnya harus sama juga muhammad01 setelah itu di contohkan atau di klik disayang menyetujui lalu klik daftar nah disini cek email kamu kita diminta cek email link verifikasi telah dikirimkan ke email kamu segera cek email dan klik tombol verifikasi email agar bisa melanjutkan proses pendaftaran kartu prakerja oke kita cek email yang tadi kita daftarkan misalnya kalau tidak dikotak masuk dia ada di spam atau di penting nah disini ada di penting ini dari kartu prakerja kita klik terus kita verifikasi email sekarang kita klik nah jadi emailnya sudah terverifikasi setelah ini kita bisa langsung login ke web prakerja ketik alamat emailnya lalu passwordnya lalu passwordnya yang tadi terus klik login nah untuk tampilan pertama seperti ini kita diminta input nomor ktp lalu lalu input nomor kartu keluarga disini kita pilih tanggal lahir bisa seperti ini kita tulis aja kita cek lagi kita cek lagi terus setelah kita cek lagi nomor ktp nya nomor kartu keluarganya serta tanggal lahir bila sudah benar bila sudah benar kita pencet lanjutkan setelah itu kita diminta lengkapi data diri kamu disini alamat email kita terus nama lengkap nama lengkap ini sudah otomatis dari sananya terus disini kita isi ini alamat sesuai ktp disini pilih provinsi disini pilih kota terus kecamatan lalu disini ada jenis kelamin pendidikan terakhir yang ditamatkan terus status perkahwinan jumlah tanggungan disini status kebekerjaan sedang bekerja atau tidak bekerja lalu ini nanti untuk topik pelatihan yang ingin diikuti bila sudah diisi semua maka kita masukkan foto ktp kita pilih foto ktp terus cari ktp untuk ukuran foto ktp maksimal itu 2MB jadi kita harus cek dulu apakah ukuran foto yang mau kita upload itu lebih dari 2MB atau di bawah 2MB bila lebih dari 2MB harap di kompres dulu fotonya agar ukurannya kurang dari 2MB karena nanti bila lebih dari 2MB dia tidak bakal dia ada notifikasi dan tidak bisa klik lanjutkan disini contring yang saya bersedia mengisi seluruh data yang dibutuhkan dengan sejujurnya lanjutkan terima kasih kebetulan sedang ada gangguan jadi tadi pendidikannya harus diisi setelah itu masukkan nomor HP untuk yang tadi biarpun berarti biarpun belum pernah menamatkan sekolah kita pilih saja salah satu misalnya SD karena bila tidak kita pilih tidak bakal bisa lanjut kalau untuk disini verifikasi nomor handphone kita isi nomor handphone kita terus klik kirim kita kita periksa SMS dari prakerja kita masukkan nomor 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 verifikasi dari para kerja selanjutnya kita isi pernyataan pendaptar apakah Anda sedang sekolah atau kuliah ini tergantung dengan isianya tergantung dengan yang pendaptarnya jangan ikuti saya disini apakah saat ini Anda menganggur karena disini ibu saya sedang menganggur saya beli yang iya oke setelah kita isi semua disini lanjut kita klik oke selanjutnya kita tes motivasi dan kemampuan dasar oke disini klik mulai dari sekarang disini berikut informasi penjualan jeruk medan pada tahun 2020 simpulan isi tabel tersebut adalah sejak sejak bulan januari hingga april penjualan jeruk medan mengalami penurunan ini salah sejak bulan januari hingga april jeruk medan mengalami kenaikan harga januari sampai april harganya naik ini yang benar kali ini pada bulan april masyarakat membeli lebih banyak jeruk medan salah terjadinya penurunan penjualan jeruk medan ini salah juga yang benar B terus klik berikutnya ini 8 ditambah 1 9 seberapa setuju atau setuju ke anda dengan pernyataan berikut saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya kalau saya sangat tidak setuju kalau ini tergantung pribadi masing-masing kalau untuk yang setuju atau tidak setuju seberapa setuju atau setuju ke anda dengan pernyataan berikut kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat kalau saya tidak setuju terus berikutnya seberapa setuju atau tidak setuju ke anda dengan pernyataan berikut jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan saya tidak akan teruskan kalau ini saya tidak setuju terus seberapa setuju atau tidak setuju ke anda dengan pernyataan berikut saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya ini saya tidak setuju sangat tidak setuju berikutnya seberapa setuju atau tidak setuju ke anda dengan pernyataan berikut saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal kalau ini sangat tidak setuju terus seberapa setuju atau tidak setuju ke anda dengan pernyataan berikut saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih dari saya sangat tidak setuju berapa jam kira-kira anda akan alokasi waktu untuk mengikuti pelajaran online dalam kumulatif dalam sehari boleh ada jeda ini lebih dari 2 jam mengapa anda berminat ikut program katofa kerja kalau orang tua saya untuk kebutuhan tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari sebenarnya bisa untuk ingin membuka usaha baru dan ingin meningkatkan terampilan tapi yang paling popop yang D selanjutnya agak minum 80 miligram obat untuk mengendalikan tekanan darahnya grafik berikut ini memperlihatkan banyaknya dosis obat dalam darah agam setelah 1 hingga 4 hari sesudahnya berdasarkan diagram di atas berapa banyak obat yang masih aktif pada akhir hari pertama berarti yang disini ini kan awal minum terus ini akhir pertama disini 40 20 disini berarti 30 disini di atas 30 berarti 32 berikutnya diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika jika nilai kelulusan minimal adalah 7 berapa anak yang harus mengulang ulangannya ulangan disini frekuensi disini nilainya berarti frekuensi terus ini nilainya 5 7 disini yang 5 sama 6 itu ada 1 dan 3 berarti 4 lanjut harga harga baju dan celana di toko maju masing-masing adalah 80 ribu dan 100 ribu jika Andi ingin membeli 3 baju dan 1 celana berapa yang ia harus bayar 3 baju berarti kali 80 ribu berarti 240 ribu ditambah 1 celana 240 ribu ditambah 100 ribu 340 ribu berarti terus berikutnya Adi membeli 3 nasi bungkus yang masing-masing harganya 20 ribu dan rempeye 5 buah yang masing-masing harga 5 ribu jika uang Adi 100 ribu berapakah kembaliannya berarti 3 dikali 20 60 ribu terus rempeye 5 buah 5 kali 5 ribu 25 ribu ditambah 60 ribu berarti 85 ribu uangnya 100 ribu kembalian 15 ribu berikutnya 3 per 3 ditambah 5 per 3 disini karena nilai pembaginya sama jadi bisa langsung ditambahkan 3 plus 5 berarti 8 terus pernya tetap 3 berarti 8 per 3 selanjutnya 5 per 4 dikurang 2 per 4 ya karena nilai pernya sama 4 jadi bisa langsung dikurangkan 5 kurang 2 berarti 3 per 4 selanjutnya 3 3 x 4 ditambah 2 3 x 4 12 ditambah 2 jadi 14 351 dibagi 8 19 sama dengan berapa oke disini kita cari dulu ya berarti dia persamaannya berapa kalau 2 per 3 itu 3 oke kita cari dulu kita hitung dulu terima kasih hai 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 hari kita hitung dahulu pertanyaannya agak susah okkar hún ennum hægði og aðeins og kárinu hvaðir gekk Kolbeidinn engel í barið. Kegurstennrjum við eru hveður í Kála. Svo þessunum við á mjögum að hann vini á estasum. Við erum undir þessum við líka að mjög að hann séu, Það er lækka alveg að það mjög vela það. En er aðeins og bæðir lífðu. En það er enn og veða ekki ætlaðir byggjuba. Elí, er mjög að það svo á tíu. Oke, yang benar adalah 3 per 7 Jadi tadi hubungannya Kita sepertinya aja Coba-coba 3, 5, 1 Dibagi 3 1, 17 Terus 3 kali Yang 7 per 7nya belakangnya 8, 1, 9 Berarti yang benar B, 3, 7 Terus sudah yakin dengan semua jawabannya Ya Alhamdulillah kalau saya yakin Terus tes kamu sudah berhasil kumpulkan dan akan segera kami evaluasi Mari kita cek dashboardnya Oke, disini sudah selesai pendaftarannya Terima kasih telah mengikuti tes Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preferensimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya Disini kebetulan Yang sedang ada pendaftarannya itu gelombang ke-8 Pendaftarannya dibuka dari tanggal 10 September 2020 Sampai 14 September 2020 Oke, disini kita klik gabung Ya bergabung Selanjutnya Kita klik saya menyatujui Untuk sampai disini Kita sudah selesai untuk pendaftaran kartu prakerjanya Sampai disini kita menunggu Apakah kita diterima Pendaftaran prakerja kita atau Ditolak gitu Atau gagal Kalau misalnya kita diterima Kita bisa langsung nanti Kita ikut pelatihan prakerja Kalau misalnya kita ditolak Kita maka Kita bisa Ikut Gabung ke gelombang Kita coba daftar di gelombang ke-9 gitu Misalnya-misalnya Masih ada gitu Oke Itu saja Cara pendaftarannya Bila ada yang mau ditanyakan Bisa Bisa klik komen Setelah itu Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Bagaimana cara compress foto Nanti saya akan Bagikan linknya Untuk cara compress foto Di HP Kalau misalnya Untuk di Laptop itu bisa klik Kita cari aja Compress foto Nanti kita cari Kira-kira Web mana yang Bagus untuk Compress fotonya Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati